Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Selamat datang bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, channel Bali dalam babat purana dan budaya. Mohon tekan tombol subscribe, share, dan komen, karena dukungan Anda sangat berharga bagi perkembangan channel ini ke depan. Dengan demikian, Anda juga akan selalu update dengan konten-konten kanal Balijani selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cerita mengenai peristiwa penting setelah terjadinya huru-hara di Istana Gel-Gel sebagai akibat dari ambisi patiagung kiaibatan jeruk untuk merebut kekuasaan. Seperti telah pernah dibabarkan pada konten sebelumnya, perlawanan kiaibatan jeruk itu dapat digagalkan. Dalam buku Babat Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan yang ditulis Cekor Dara Keputra disebutkan, setelah patiagung kiaibatan jeruk gugur, kedudukan menteri utama alias patiagung digantikan oleh kiaibat menginti. Sedangkan para patiagung lainnya kembali menjalankan tugas masing-masing seperti sebelumnya. Patiagung baru yang terkenal dengan sebutan kiaibat menginti itu adalah putra Pangeran Madeasa keturunan area Kepakisan. Ia yang kemudian menempat di tempat tinggal kiaibatan jeruk di Karangkepatian, memiliki keajaiban berupa keluarnya cahaya dari ubun-ubun dan telapak tangannya yang bergamar cakra. Keajaiban itu telah terjadi sejak ia menghambakan diri pada pengarang kapal di desa kapal di mana ayahnya bermukim. Setelah pusat kerajaan di Gel Gel kembali tenang pasca gagalnya perlawanan kiaibatan jeruk, semua keturunan kiaibatan jeruk kecuali kiai akah tidak berani tinggal di Gel Gel. Mereka meninggalkan Gel Gel menuju ke timur. Dalam pelariannya, igusti bebengan tersasar dan selanjutnya bermukim di dawan. Sedangkan kiai satra, putra kedua kiai nyuhaya berserta keluarganya mengungsi ke wilayah Karangasem dan selanjutnya menatap di perasi padang kerta dan burung. Sementara itu, keluarga kiai kelopeng mengungsi ke desa Subagan lalu ke desa Telangan Karangasem dan mengaku keturunan pasca padang Subadra. Adapun kiai sacaran, putra ke-6 kiai nyuhaya bersama keluarganya melarikan diri ke desa pusinggahan Kelungkung. Berselang sekian lama disebutkan kiai pande basa, putra kiai penyarikan daun balai agung menghadap ide dalam bekung untuk memohon ampunan atas prakarsa ayahnya dan kiai menginti. Diketahui bahwa keterlibatannya dalam perlawanan kiai batan jeruk hanya ikut-ikutan akibat pengaruh sepupunya. Ide dalam bekung mengabulkan permohonan kiai pande basa berkat kiai menginti dan bahkan kiai pande basa diberi kepercayaan sebagai pengelema perang kerajaan. Sementara itu, kiai jelantik, cucu kiai cacaran atau cicit kiai nyuhaya juga luput dari tuntutan karena setelah diselidiki, ternyata tidak ikut terlibat dalam perlawanan kiai batan jeruk. Setelah ditunjuk sebagai pengelema perang kerajaan, kiai pande basa menunjukkan kesetiaannya kepada ide dalam bekung dan keperwiraannya dalam peperangan melawan musuh dari sumbawa di pantai tuban. Disebutkan dalam pertempuran itu sebuah perahu musuh ia hancurkan. Pada saat itu ia tertembak hingga semua giginya rontok, akan tetapi peluru itu dapat digulung di dalam mulutnya sebelum disemburkan kepada musuh yang mengakibatkan banyak korban di pihak musuh yang akhirnya mundur meninggalkan pantai Bali. Kiai pande basa yang berhasil mengusir musuh dalam peperangan yang terjadi pada tahun 1578 itu kemudian diberi hadiah tanah di sebelah timur Tukadunde yang sekarang disebut Desa Sampalan. Diberikan nama begitu karena diperkirakan darah itu adalah darah Sampalan Sungai Unde yang ketika banjir sering menimbulkan tanah Sampalan. Pada waktu itu, Igusti Ngorah Keloping, putra pertama Kiai Keloping atau cucu Kiai Nyuhaya dipanggil oleh Pati Agung Kiai Menghinti untuk menjadi pimpinan pasukan kerajaan yang berkendudukan di Sampalan. Sejak saat itu, putra-putra Kiai Nyuhaya seperti Kiai Keloping, Kiai Pertanakan, Kiai Palangan, dan Kiai Anggan yang semula berada di sekitar Gel-Gel datang dan menetap di Desa Sampalan lalu mendirikan berbagai pura yang disungsung oleh keluarga besar mereka. Adapun keterlibatan Idewa Anggungan, salah seorang putra Idewa Tegal Besung dalam perlawanan Kiai Batanjiruh membuat dalam bekung curiga terhadap semua pamannya dan tidak mau lagi menerima pendapat mereka. Karena itu, Idewa Gedong Arte, Idewa Nusa, Idewa Bangli, dan Idewa Pegedangan diperintahkan meninggalkan Gel-Gel untuk mencari tempat tinggal yang diinginkan dengan pesangon berupa sawah dan ladang yang cukup. Demikian cerita mengenai peristiwa penting setelah terjadinya huru hara di Istana Gel-Gel sebagai akibat dari ambisi Pati Agung Kiai Batanjiruh untuk merebut kekuasaan. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!